Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Hai Gadis Indigo Season 5 Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tau usah lama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Berisik daun kering terdengar diinjak sesuatu atau seseorang Jantungku berpacu lebih cepat dari semula Tanganku gemetaran dan sedikit gugup Kejadian di rumah Bu Heni masih terasa sampai sekarang Tidak hanya Kak Arden dan Radit saja yang aku khawatirkan Tetapi juga keselamatan nenek Seharusnya kami tidak meninggalkan nenek begitu saja Tapi kami juga tidak mungkin membawanya bersama kami Tak Gumam Danu mengisyaratkan aku untuk menjauh dari pintu Aku yang dilarang seperti itu Justru ingin lebih mendekat Dan mengintip dari celah pintu yang dapat kubuka dengan mudah Seketika kain penutup itu terbuka kasar Kami semua terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba tersebut Namun yang muncul dari balik pintu Justru wajah-wajah orang yang sudah aku tunggu Segera aku meraih Radit dan menariknya dalam pelukanku Kak Arden menyusul dan masuk ke dalam Dia kembali menutup pintu dan memeriksa terlebih dahulu Suasana di luar sana Radit duduk di sampingku Aku memperhatikan wajahnya lekat-lekat Berharap dia datang dengan kondisi yang baik-baik saja Tidak terluka Aku baik-baik saja Kami berhasil lolos dari Pak Karjo dan Bu Heni Jelasnya seolah tahu kecemasanku Bagaimana caranya kalian lolos? Nenek mau bantu kami Apa? Keduanya terdiam Wajah mereka menunduk dengan raut wajah yang tak berdaya Maaf aku gak bisa menyelamatkan nenek Nenek mengorbankan dirinya agar aku sama Arden selamat Langit rasa runtuh Aku tidak tahu apakah harus senang atau sedih Mendengar kabar ini Di satu sisi aku bahagia karena Radit dan Kak Arden kembali Tapi di sisi lain aku sedih Tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada nenek disana Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Danu antusias Radit menatap Kak Arden Sementara Kak Arden tak langsung menjawabnya Berkali-kali aku melihatnya menelan luda Kak Panggilku sedikit menaikkan anda bicara Jadi setelah kalian pergi Kami mulai menghindari serangan Pak Karjo Awalnya kami mau langsung pergi menyusul kalian Tapi dia terus menghalangi jalan kami Berkali-kali dia menyabatkan goloknya Nyaris saja kami mati Bu Heni juga ikut menyerang kami Lalu di pintu nenek muncul Duduk di atas kursi rodanya Dia mengacungkan pisau Lalu bilang kalau nenek mau ikut mereka Asal mereka melepaskan kami Kalian tahu dapur itu roboh Seperti ada angin topan Dan terakhir kalinya kami melihat nenek Kakak sama Radit pergi dari sana Karena rumah itu perlahan mulai roboh Ya Allah Hatiku sakit mendengarnya Aku menangis sejadi-jadinya Radit segera mendekapku ke dalam pelukannya Nenek yang awalnya sangat mengerikan bagiku Justru adalah orang yang sangat baik Aku tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan Sampai sejauh ini Kalimatnya yang mengatakan Kalau akan mengikuti mereka Itu seolah sudah rela Mengikhlaskan kematiannya sendiri Bagaimana bisa nenek hidup dengan setan-setan itu Selama bertahun-tahun Ingin rasanya aku kembali ke sana Melihat apakah nenek masih bisa diselamatkan Siapa tahu kami masih sempat Tapi lagi-lagi aku tidak boleh bertindak sembarangan Karena aku juga tidak ingin kehilangan teman-temanku yang lain Aku tidak mau kehilangan lagi Malam terasa makin sunyi Suara hewan malam seolah menjadi pengantar tidur bagi kami Lulu tidak tahu pergi kemana Kami berharap dia baik-baik saja Entah dia sedang bersembunyi atau mencari perbekalan di tempat lain Atau bahkan mungkin dia sudah berhasil keluar dari desa ini Walau itu hal yang sangat mustahil Aku berharap ini hanya mimpi buruk Dan saat aku membuka mata esok hari Keadaan kembali seperti semula Baik-baik saja Rasanya aku rindu rumah Bunda Ayah Apakah mereka tahu kalau kami tidak baik-baik saja disini Pak D Arkana Dan Kalau kita ke rumah itu Otomatis kita juga bakal melewati rumah Pak Arjo kan Apa gak bahaya Mereka gak mungkin lupa sama kejadian semalam kan Tanya Danu saat sarapan pagi ini Tema outdoor masih menjadi kebiasaan kami Selama di desa ini Beruntung Lulu memiliki persediaan makanan yang cukup Hal ini juga yang membuat kami justru berpikir yang tidak tidak Kalau memang stok makanan dia masih sebanyak ini Lantas kemana dia Semalaman belum juga terlihat Bahkan sampai detik ini Kak Arden bersikap santai Masih sibuk dengan ubi bakar di depannya Maka dari itu Kita harus hati-hati kan Mungkin jangan semua ikut kesana Sebagian tinggal disini Bagaimana Tidak Den Lo tahu bahayanya tempat ini Jangan sampai kita berpencar deh saran aku Bahaya Entah kelompok yang bakal ke rumah Pak Yodi Atau kelompok yang ada disini Ingat Kita ini sekarang statusnya buronan Lulu saja udah berbulan-bulan bersembunyi Hidupnya gak tenang Jangan sampai kita Atau salah satu dari kita Tertangkap oleh mereka Jadi kita harus terus sama-sama Tukas Deddy tegas Beberapa orang mengangguk setuju Kak Arden hanya tersenyum Nah gitu dong yang semangat Kita harus yakin Kalau kita pasti akan segera keluar dari tempat ini Sangga Kak Arden Meniup ubi yang sudah matang Dan inilah menu sarapan kami Ubi Singkong Ikan Nasi Aku rindu nasi Kami semua menikmati sarapan yang ala kadarnya itu Tidak lagi memikirkan rasa Jenis Atau cara pengelolaan yang higienis Yang terpenting semua yang kami makan Cukup untuk mengenjal perut-perut lapar kami Semua siap? Kak Arden selalu memimpin Dimana dan kapanpun kasus terjadi Dia juga lebih sering memberikan saran yang lebih rasional Tanpa emosi berlebihan Makanya kami selalu menurut padanya Jarang ada cekcok tentang keputusan yang dia ambil Walau terkadang apa yang ia rencanakan hampir mencelakai kami Tapi beruntung Sampai detik ini kami masih bertahan Apalagi dengan kekompakan kami dari dulu sampai sekarang Siap? Kita harus hati-hati Sebisa mungkin jangan sampai ada satupun warga desa Yang melihat keberadaan kita Saling jaga Dan awasi satu sama lain Karena jika satu tertangkap Maka yang lainnya Juga akan mudah tertangkap Kami mulai berjalan menuju rumah Pak Yodi Satu persatu Dengan mengendap-endap Terus menyusuri hutan dengan lancar Spot ini memang sepertinya sangat jarang dilalui warga desa ini Karena kegiatan mereka tidak terfokus di hutan Tidak membutuhkan waktu lama kami sudah sampai di dekat rumah Pak Yodi Di balik pohon kami bersembunyi Memeriksa keadaan sekitar Takut jika Pak Karjo dan Bu Heni masih berada di rumah itu Walau sebenarnya aku ingin sekali ke rumah tersebut Kuna melihat keadaan Nenek Siti Yang sampai sekarang belum diketahui bagaimana kondisinya Aku masih berharap Nenek baik-baik saja Sudah sepi Tegas Radit Masih tetap menoleh ke kanan dan kiri bergantian Kami sudah sepakat akan membagi kelompok menjadi dua Sebagian masuk ke dalam sana Sebagian lagi menunggu di sini Memeriksa keadaan dan berjaga Jika ada hal yang mencurigakan di luar sini Aku duluan Nanti yang lain menyusul Jaga jarak Pastikan keadaan aman Baru bergerak Jaga diri kalian masing-masing Jelas Kak Arden sambil menatap kami satu per satu Kami mengangguk menangkapinya Kak Arden segera berjalan cepat Menuju pakar tinggi rumah tersebut Menaikinya dengan mudah Dan akhirnya berhasil masuk ke dalam halaman rumah itu Deddy mulai menyusul Melakukan gerakan yang sama Dan mereka berdua berhasil masuk ke rumah tersebut Radit sebagai kelompok terakhir Mulai bergerak Saat dia sudah menginjakkan kaki di halaman rumah tersebut Pintu rumah Pak Karjo berderit Untung Radit juga mendengarnya Sehingga dia langsung bersembunyi Di balik tumbukan drem-drem minyak Yang memang berada di sudut halaman rumah Rumah ini memang yang paling besar di desa Namun benar-benar tidak terawat sama sekali Sekalipun desa ini mampu berubah wujud Jika siang dan malam Tapi anehnya rumah itu tetap sama Tidak akan berubah saat siang ataupun malam hari Pak Karjo keluar dari rumah diikuti Bu Heni Kami yang berada di luar juga ikut bersembunyi Dan berusaha tidak bergerak dari tempat kami Terus memperhatikan pasangan suami istri Yang mendadak seperti punya kepribadian ganda Walau sekarang aku tahu Alasan mereka seperti itu Karena memang mereka bukanlah manusia Tapi setan Kegiatan mereka terus berjalan seperti biasanya Pak Karjo dan Bu Heni pergi ke ladang mereka Yang memang letaknya cukup jauh dari rumah Ada di pinggir desa Yang juga berjejer dengan ladang warga desa lainnya Beberapa penduduk yang tadi kami lihat Sebelum Pak Karjo dan Bu Heni muncul Juga masih melakukan aktivitas mereka Seperti biasanya Mereka selalu memainkan peran masing-masing Dengan sangat baik Aku cemas dengan keadaan mereka di sana Tapi untungnya Radit dapat menghindari Pak Karjo dan Bu Heni Dan akhirnya Semua sudah berhasil masuk ke dalam sana Di luar sini hanya tinggal aku Kiki, Danu, dan Doni Duduk begitu saja Di rerumputan Di balik semak belukar yang kami pakai Untuk bersembunyi Kami sudah tidak bisa berkeliaran seperti biasanya Karena status kami yang sudah berubah Menjadi buronan desa Tak, apa kita bisa pulang? Tanya Kiki sedikit putus asa Kami bertiga menatapnya Bisa, kamu jangan pesimis begitu dong sayang Kita pasti pulang Kita pasti pulang Tegas Doni lalu menarik kepala Kiki Aku lantas beran masing-masing Aku lantas beranjak Dan bilang Jangan lama-lama Jangan lama-lama Kata Danu Aku melirik ke rumah Aku melirik ke kamar pertama Di mana kemarin-kemarin menjadi tempatku untuk tidur Semua masih sama Barang-barangku masih ada di sana Aku menolek ke cendela di ruang tamu Karena langkah kaki beberapa orang Membuat perhatianku teralikan Rupanya mereka menyusulku Otomatis aku kembali ke teras Apa? Aku mau cek mobil Siapa tahu bisa nyala Bisik Danu Lu lanjut aja tak Tukas Doni Aku mengangguk Dan setuju dengan tindakan mereka Kiki Lu jaga sekitar Siapa tahu ada orang yang lewat Kalian harus sembunyi Oke Lu hati-hati juga tak Aku kembali masuk ke dalam Terus berjalan sampai ke dapur Dan saat sudah sampai di depan kamar nenek Aku menempelkan telingaku di depan pintu Hening Tidak ada apapun di dalam Karena penasaran Aku membuka pintu kamar ini pelan Derit pintu nyaring memenuhi ruangan ini Di depan sana Hanya ada kursi roda milik nenek saja Netra kuliar mencari keberadaan nenek Di seluruh sudut kamarnya Namun kamar ini kosong Menjadi pertanyaan besar Dalam benaku Dimana nenek berada sekarang Mungkin apa yang diceritakan ke Arden Semalam benar Nenek sudah Meninggal Tubuhku lemas Kakiku seolah tidak memiliki tulang Untuk penyangganya Pinggir ranjang menjadi pilihan yang tepat sekarang Aku berusaha duduk di tempat itu Tempat yang biasa aku pakai Untuk berbincang dengan nenek selama ini Menyuapi dan mengobati luka nenek Kenangan dengan Nek Siti Seolah berputar kembali di memori otaku Awal kedatanganku dan Danu ke rumah ini Sambutan nenek yang awalnya membuat kami berdua tidak nyaman Sampai kejadian demi kejadian Yang kami alami di rumah ini Terutama saat melihat nenek hendak dilukai oleh pria itu Pak Yodi Tanpa terasa air mataku tumpah Semua perasaan berkecamuk menjadi satu Aku bahkan sampai tergugu sambil menutup wajah Dengan kedua telapak tangan Namun tiba-tiba semelir angin berembus lembut Pucuk kepalaku dibelai oleh seseorang Aku segera membuka mata Dan melihat nenek sedang berdiri di depanku Tersenyum tipis Dan terus membelai wajahku lembut Nenek? Nenek baik-baik saja Tanyaku meraih telapak tangannya Yang terasa sangat dingin Saat itu juga aku sadar Dan langsung mendapat jawaban dari pertanyaanku sebelumnya Kamu kenapa kesini? Aku mau lihat keadaan nenek Nenek baik-baik saja Reta Tapi Nenek Nenek sudah Iya Tapi memang inilah yang terbaik Kamu tidak boleh bersedih Nenek justru merasa bebas sekarang Oh iya Kamu sudah bertemu lulu Belum Nenek tahu dimana dia Dia menghilang sejak semalam, Nek Apa terjadi sesuatu dengannya? Tanyaku cemas Iya Dia yang menyerahkan kalian ke Merihim Merihim? Siapa dia, Nek? Dia iblis yang menyebarkan wabah penyakit di desa ini Sekaligus mengunci desa ini dari dunia luar Menjebak arwah-arwah warga desa Juga menjebak manusia yang masih hidup Seperti kalian Maksud Nenek Lulu yang menyerahkan kami ke Merihim? Dia menukar jiwa kalian ke iblis itu Agar bertukar tempat dengannya Mungkin dia sudah berhasil pergi dari tempat ini Ada sebuah kebohongan besar yang lulu katakan pada kalian Yang dia gunakan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri Apa itu, Nek? Sebenarnya kalian bisa keluar dari desa ini Sejak kalian semua kembali ke sini Kalian bisa pergi saat itu juga Tapi lulu telah berbohongkan Dengan mengatakan kalau kalian Tidak bisa keluar dari tempat ini Jadi dia bohong? Iya Sebenarnya kami bisa keluar dari desa ini kemarin Iya Asal Karjo, Henni, Dr. Daniel Dan warga desa yang lain Tidak mengetahui kalau kalian sudah tahu yang sebenarnya Karena jika kalian berpura-pura belum tahu yang sebenarnya Mereka tidak akan menganggap kalian sebagai ancaman Aku terperanjat Tidak menyangka kalau lulu telah berhasil mengecoh kami Demi kepentingannya sendiri Dia menjebak kami dan membuat kami menetap di sini Sungguh keterlaluan Lalu apa yang harus kami lakukan, Nek? Tanyaku sudah hampir putus hasa Nenek tidak tahu Tapi mungkin kalian harus memusnahkan iblis itu Agar arwah yang terjebak di desa ini Bisa bebas sama seperti keinginan kalian Henni dan Karjo bukan orang jahat dulu Sikap mereka yang terkadang berubah-ubah Itu pasti karena pengaruh merihim Mungkin jika merihim musnah Maka kita semuapun akan bebas dari belenggunya Tapi di mana kami bisa menemukan merihim, Nek? Di rumah itu Tunjuk Nenek ke rumah di samping bangunan ini Rumah Pak Yodi Aretha? Lama banget sih Kiki muncul dari balik pintu Otomatis aku menoleh Dan saat itu juga Nenek hilang Loh, Nenek? Panggilku lalu panik mencarinya Nenek? Nenek siapa? Nek Siti ketemu Tanya Kiki ikut masuk kamar ini Masa kamu gak lihat? Tadi Nenek berdiri di depanku, Kiki Ah, ngaco kamu Gak ada siapa-siapa tadi Pas aku masuk Justru aku lihat kamu Lagi duduk sendirian Bengong Aku pikir kamu keserupan Tukas Kiki Aku terus memperhatikan kamar ini Dan ternyata Nenek Siti Memang tidak ada dimanapun Tapi aku yakin Kalau aku tidak halusinasi tadi Nenek mana? Mungkin Nenek sengaja muncul Untuk memberitahukan semua fakta baru ini Kita harus susulin ke Arden Kataku menarik tangan Kiki keluar dari kamar ini Danu dan Doni masih berkutat Dengan mobil mereka Wajah mereka terlihat kesal dan kecewa Mobil juga rusak Beberapa komponen mobil hilang Mungkin sengaja dicuri Siapa lagi kalau bukan Lulu Dasar manusia licik Lu yakin tak? Tanya Danu setelah mendengar semua ceritaku Yakin banget Kita harus susulin mereka kesana Kita hancurkan iblis itu Agar kita bisa pulang Cuma itu cara satu-satunya kita pulang dan Don Ada benernya juga sih Lagian Arden lama banget di dalam Aku jadi khawatir kalau mereka kenapa-napa Tukas Doni Oke kita kesana sekarang Kata Danu yakin Matahari mulai bergeser Cuaca terik ini mulai redup Karena awan hitam Yang berkumpul di beberapa sudut langit Sepertinya akan terjadi hujan lebat nanti malam Ini adalah hal buruk lain Yang harus kami hadapi sekarang Semoga saja kami bisa keluar dari rumah itu Dalam keadaan hidup Dan baik-baik saja Menaiki gerbang rumah Pak Yodi Bukan perkara sulit bagi kami Terutama bagi aku dan Kiki Karena kami sudah terbiasa Memanjat pakar sekolah dulu Atau pakar rumah Jika terlambat pulang Aku dan Kiki juga Bukan termasuk perempuan feminim Justru sebaliknya Bahkan seringkali Kami memanjat pohon jambu Di rumah Kiki Atau pohon mangga Di belakang rumahku Barisan rumput liar yang tinggi Hampir selutut Membuat aku sedikit waspada Jikalau ada hewan melata Yang bersembunyi di baliknya Desir dedaunan tertiup angin Membuat kami terus memperhatikan sekitar Suaranya yang terdengar samar Justru menjadi teror sendiri bagi kami Mungkin karena efek rumah Yang merupakan ikon rumah hantu di desa Tempat yang nantinya akan menguak misteri lain Yang sudah lama tumbuh subur di tempat ini Tentu saja misteri di desa ini Tidak hanya satu kisah Tapi banyak kisah yang terus terselubung rasa takut Dendam Dan kecurangan Nama baru yang muncul tadi Menguak tabir lain Tentang penguasa gelap Yang bertanggung jawab pada semua kejadian aneh Di desa ini Nama asing yang ternyata nama seorang iblis Yang bertugas menyebarkan wabah penyakit Dan memang terbukti kehebatannya Dengan membunuh hampir semua pengundi desa Dalam sekejap Jarak langkah kami terpencar Walau tidak terlalu jauh Karena halaman rumah ini memang cukup besar Mencoba menelusuri tiap bagian ruas rumah Dari depan sampai ke teras rumah besar itu Kami terus memperhatikan tiap sudut rumah ini Dari halaman hingga semua titik yang memungkinkan adanya hal aneh Atau jenggal Sejauh ini hanya ada hawa khas rumah kosong Yang sudah sangat lama tidak berpenguni Yang pasti semua rumah yang ditinggalkan lama pemiliknya Atau dibiarkan kosong Dalam jangka waktu yang cukup lama Pasti ada makhluk lain yang mendiaminya Keanehan lain Karena baik halaman maupun bangunan di depan kami sekarang Tidak pernah berubah Seperti rumah lain di desa ini Hanya tempat ini yang tetap menunjukkan eksistensi kengerian Sejak awal hingga akhir Kemungkinan keberadaan iblis pembawa bencana desa ini Memang sangat mungkin mendiami tempat ini Karena hanya disinilah Aku merasakan awal kosong Tidak adanya kehidupan dan sebuah perasaan hampa Dan putus asa Kondisi teras tak jauh berbeda dengan halaman rumah Kotor dan berantakan Bahkan kursi kayunya juga sudah lapuk di makan hewan pengerat Atau karena tergerus waktu Mungkin tempat ini sudah ditinggalkan lebih dari 20 tahun lalu Sehingga tidak ada satupun barang Ataupun bagian rumah ini Yang masih bagus dan utuh Dan Radit Deddy Tiga nama itu terus kami ucapkan dengan lantang Berharap salah satu dari mereka Atau bahkan ketiganya Akan segera muncul Dari dalam Dan menyambut kami Sekaligus membuat kegelisahan kami sirna Saat ini juga Kemana ya mereka Tanya Danu menggumam Mengintip di kaca cendela yang kordennya sudah tersingkap Sehingga dapat melihat keadaan di dalam yang gelap Masuk saja yuk Ajak Doni yang makin gelisah Terus menatap belakang kami Kemungkinan warga desa yang akan lewat di jalan Akan semakin intens Bagaimanapun juga desa ini memang sama seperti desa pada umumnya Saat siang hari Mereka masih aktif beraktifitas seperti biasa Yaudah buruan Sosor Kiki Merangsek masuk dan membuka pintu itu sebelumnya Yang memang tidak terkunci Kami bergantian memasuki lorong gelap rumah itu Namun saat sampai di ruang tengah Aku terperanga berjamaah Ruang tengah yang awalnya akan sama seperti ruang tengah pada umumnya Justru terlihat berbeda Tidak ada kursi, sofa, tv, buffet Atau lemari pada umumnya Tapi hutan belantara Gila Kita salah masuk apa gimana sih ini? Tanya Doni lalu menoleh ke belakang Dimana ruang tamu masih terlihat disana Ini kita masih di dunia kita atau udah masuk dunia lain tak? Sambut Danu dengan pertanyaan sejenis Kiki hanya melongo sambil berdecah kagum Keadaan di dalam rumah ini memang patut diacungi jempol Karena ternyata teras serta ruang tamu yang kami lihat di depan Hanyalah kamuflase saja untuk menutupi keadaan di dalam Yang lebih mirip hutan rimba Pantas saja, Kak Arden, Radit, sama Deddy gak balik-balik Terus kita harus mencari mereka kemana tak? Tanya Kiki mulai cemas Hmm, aku juga gak tau Aku menggumam menekan kepala yang makin berat Di tempat seluas ini akan sulit untuk mencari mereka bertiga Kalau berpencar akan banyak kemungkinan untuk menemukan mereka Tapi aku ragu jika harus membagi kelompok kami lagi Kami bahkan tidak tau ada apa di dalam hutan sana Apalagi keberadaan iblis itu memang disini Bisa jadi dia bersembunyi Di tempat yang kami tidak sadari Atau malah dia sedang mengamati kami sejak tadi Aku menggenggam liontin yang ada di leher Model pedang perak kecil ini selalu menemaniku kemanapun aku pergi Tapi kali ini aku tidak bisa menggunakannya Sepertinya ada kekuatan besar yang menutupi Sehingga aku pun tidak bisa mengirim sinyal keluar Sekedar meminta pertolongan pada Yusuf Atau Arkana Sejak aku lulus kuliah Keberadaan Arkana mulai jarang terlihat Kata Pak D. Yusuf Arkana memang ditugaskan menjaga aku selama ini Tapi tidak dalam jangka waktu lama Atau bahkan selamanya Mungkin semakin aku beranjak dewasa Maka saat itu juga Arkana akan mulai pergi Ketika bertanya ke bunda Kak Arden Atau bahkan Pak D. Mereka hanya bilang Kalau aku sudah cukup mampu menjaga diriku sendiri Aku bahkan tidak tahu di mana Arkana sekarang Dengung serangga mulai terdengar samar Aku mencari keberadaan hewan tersebut di atas Seperti suara tawon yang berkerumun Merasa itu sebuah ancaman Aku mengajak mereka meneruskan perjalanan Kesana saja Yakin lo Insya Allah Kami mulai memasuki peponan tinggi di depan Melangkah kaki dengan hati-hati Sambil memeriksa sekitar Guys Aneh gak sih Rumah yang kita pikir rumah biasa Justru malah ada hutan belantara di dalamnya Dan anehnya lagi kita sama sekali gak menyadarinya Ki Namanya misteri kehidupan kan Kita memang gak bakal tahu Udah sering juga kan Kita menghadapi hal aneh semacam gini Iya bener tuh Aretha Kalian tuh Kemarin bukannya mengeluh Kangen sama momen di saat kita berpetualang mencari hantu Sekarang giliran dikabulin malah keok Sindir Danu Perjawaban itu memang sangat jelas diingatanku Selama kami terjebak disini ada satu peristiwa Dimana kami justru bosan Dengan kehidupan kami yang monoton Bekerja Pulang ke rumah Dan kembali ke kantor Beberapa dari kami Memang sependapat Kalau kehidupan kami saat SMU itu Jauh lebih menyenangkan Semua hal yang kami alami Tak lantas membuat kami putus asa Apalagi bosan Tapi sekarang di saat situasinya seperti ini Kami justru merindukan kehidupan normal Guys Itu apa? Tanya Doni menghentikan langkahnya Dan menunjuk ke sudut gelap Di depan kami Rimbunnya peponan di sekitar Membuat suasana jauh lebih redup Namun hari belum beranjak malam Tapi pandangan kami Semakin terbatas Seiring kami makin masuk ke dalam hutan ini Apa sih Don? Danu berdiri di samping Doni Ikut menatap ke tempat yang dia tunjuk Jangan nakut-nakutin dong yang Rengekiki memeluk tangan Dan terus menempel padaku Kamu lihat apa sih Don? Tadi ada bayangan lewat tak? Terang Doni tanpa mengalihkan pandangannya Dari spot yang ia curigai Aku sendiri tidak terlalu yakin Karena memang tidak melihat apapun sejak tadi Apalagi melihat keadaan sekitar yang cukup teduh Seolah-olah sinar matahari Enggak masuk ke dalam hutan ini Tapi suara gerisik semak-semak sekitar Membuat pernyataan Doni mulai masuk akal Kami menjadi waspada Sambil terus memperhatikan tiap gerakan aneh Yang ada di sekitar Suara orang berdecak terdengar nyaring Kami berempat mulai memasang gerakan Saling memunggungi sesama Dengan membentuk lingkaran Agar dapat melihat keadaan sekitar Yang mulai tampak keanehannya Siapa kamu? Cerit Danu lantang Orang itu lantas mulai menampakkan dirinya Pria itu berjalan keluar Dari salah satu pohon paling besar Di depanku dan Doni Kini dia berdiri di depan kami Dengan jarak 5 meter saja Kulitnya si hitam ebony Apalagi dengan pakaiannya yang juga berwarna senada Dia menyeringnya menampilkan bonggol-bonggol kosong Yang membuatku terpikir kalau dia adalah Pak Yodi Ingatanku masih tercetak jelas Kala dia mencegik leher Nek Siti Postur tubuhnya sama Bahkan aura gelap itu juga terasa sama Tidak hanya sampai di situ saja Karena suara lain kembali terdengar Di telinga Duh kalau ini udah jelas Si kunti bakal ikut nongol Kumam Danu yang sudah hafal Tanda kedatangan makhluk tersebut Suara anak ayam yang bercicit nyaring Seolah sudah menjadi hal wajib Bertanda kedatangan makhluk Berjenis kuntilanak Di desa ini Kami hanya tinggal menunggu makhluk itu muncul Seperti Pak Yodi di depan Ya ampun Itu apa? Cerit Kiki menunjuk ke sudut gelap lain di hadapannya Otomatis itu juga menarik perhatian kami Dan ikut melihat makhluk apa yang dia tunjukkan tersebut Seseorang sedang berjalan naik ke batang pohon Kadang berpindah dari satu pohon ke pohon berikutnya Oh musibian? Kumamku spontan Kini ketiga makhluk yang memang menjadi ceria Sepengundi desa Sudah mulai bermunculan Dan tentu sudah pernah aku jumpai dengan Danu sebelumnya Sejak awal mereka adalah serdadu Yang ditugaskan meneror desa Bahkan cukup berhasil membuat aku dan Danu ketakutan kemarin Apa yang harus kita lakukan tak? Tanya Doni mulai frustasi Coba untuk terus bersikir Lantunan zikir mulai menggema dari mulut kami Aku benar-benar sudah berada di titik terendah untuk melawan Karena oh musibian itu justru mengikuti lantunan zikir Yang kami ucapkan Dia lantas tertawa kencang sambil terus berjalan Seperti hewan melata Yang biasa aku temui Aku menggenggam liontin di leherku Terus meminta pertolongan pada Tuhan Sang pencipta alam semesta Oh musibian kini makin dekat dengan kami Dia selalu berjalan merangkak Dari satu pohon ke pohon lainnya Kini dia sudah berada di depanku Tersenyum mengerikan Akhirnya aku sudah pasrah apapun yang akan terjadi nanti Tangannya mulai terulur Hendak mendekat ke wajahku Aku yang ketakutan lantas memecamkan mata Gimana dong ini? Rengek kiki Tapi tiba-tiba Auman keras terdengar jelas di telinga Aku sontak membuka mata Dan melihat seekor harimau muncul Entah dari mana Dan sedang bergelut dengan oh musibian Astaga Arkana Jeritku dengan mata berkaca-kaca Kedatangan Arkana seolah membawa angin segar Dan memulihkan keberanian Serta kekuatanku Aku kembali fokus dan menggenggam liontin di leher Seketika benda kecil itu berubah menjadi besar Daibak Kumam kiki yang terpanah Melihat benda bergelau itu ada di tanganku Kalian diam disini Aku mulai maju Dan mengarahkan pedang ini ke Yodi Dia berhasil menangkisnya Terus melawan Walau dengan tangan kosong Tapi anehnya suara bagi pedang yang saling beradu Terdengar jelas Mungkinkah tangannya terbuat dari besi Tangan kirinya putus Karena pedang milikku Menggelepar bagi ikan yang terlalu lama Berada di daratan Darah mengalir deras Dengan warna hitam pekat Kini aku berhasil mendaratkan tumitku Di atas dadanya Dia menatapku dengan penuh dendam Di bawah sana Tanpa basa-basi lagi Aku segera mengunus jantungnya Dengan pedang Pak Yodi mencerit Matanya melotot Dengan tubuh yang menegang kaku Perlahan ujung kakinya mulai hancur Terus merembet ke atas Hingga akhirnya seluruh tubuhnya hilang Bagai debu Kundilanak yang biasa meneror kami Sudah dilumpukan oleh Danu dan Doni Mereka membacakan doa-doa Sambil mengikatnya di sebuah lingkaran berwarna putih Dengan serbuk tebal mengelilinginya Dari mana kalian dapat garam sepanyak itu? Tanyaku ke Kiki yang hanya diam Menatap pertempuran kekasihnya di depan Itu tak? Kiki menunjuk sebuah kentong kayu besar Yang berada di samping sebuah pohon Tidak mau melanjutkan rasa penasaran Aku segera mengambil Arkana Aku segera mengambil Arkana Yang telah berhasil membelah makhluk yang dia lawan tadi Menjadi dua bagian Kamu? Kok bisa disini? Tanyaku lantang Karena doamu Sebaiknya kalian susul Arden disana Arkana menunjuk goa yang ada di dekat rimbunan pakar rumput Setinggi dada Tapi belum sempat kami kesana Kak Arden muncul bersama yang lain Kondisi mereka tidak lebih baik dari kami Hingga aku pun berlari Menjemput mereka Kalian kenapa? Tanyaku menatap wajah mereka satu persatu Lebam dan luka gores Ada di beberapa sudut wajah mereka Tangan Radit juga mengucurkan darah segar Sementara Deddy terluka di bagian kaki kanannya Sementara Kak Arden terus memegangi dadanya Kakak gak apa-apa Sebentar juga pulih Loh ada Arkana? Tanya Kak Arden menatap pria yang berdiri di tempatnya sejak tadi Tanpa bergeser sedikitpun Iya, dia datang Kak Arden lantas mendekat ke Arkana Deddy dibantu Danu dan Doni duduk di bawah pohon Untuk memeriksa lukanya Aku segera mendekat ke Radit Dan langsung memeluknya Kalian kenapa bisa begini? Radit masih sempat membelai kepalaku Tersenyum Dan terus menatapku lekat-lekat Kami menemukan Merihim Terus? Iya, Arden, aku, dan Deddy melawan dia Dibantu Angga Raksa Tapi makhluk itu cukup kuat tak Sampai kami luka-luka gini Tapi akhirnya dia berhasil dilumpukan Kami berhasil membunuhnya Ternyata dia dalang di balik semua kejadian yang menimpa desa ini Dia juga yang menutup penglihatan kita Dan mengalihkan semua perhatian kita selama ini Dia menjebak semua ruh warga desa Dan membuat mereka melakukan permainannya Memperbudak manusia Membuatnya bertahan di tempat ini Untuk memakan jiwa manusia itu sendiri Lalu sekarang dimana mereka? Warga desa? Mereka sudah terbebas Dan kembali ke alamnya Jadi kita gak akan bertemu makhluk-makhluk itu lagi Pak Karjo, Bu Heni, atau yang lainnya Nenek? Iya, nenek juga Justru nenek yang mengantar kami menemui iblis itu Aku segera berambur memeluk Radit erat Terisak karena merasa lega Sekaligus sedih Dengan akhir dari kisah ini Aku lega karena akhirnya kami sudah mengakhiri teror desa ini Tapi sedih karena tidak ada warga desa yang dapat kami selamatkan Terutama nenek Siti Dari penjelasan Radit selama ini Nek Siti adalah manusia yang paling tangguh Dan disegani oleh iblis bernama Merihim tersebut Nenek tidak mudah ditaklukkan Karena dulunya nenek yang menjaga desa ini Nenek adalah dukun yang biasa mengurus warganya Mengobati Memijat bayi yang baru lahir Bahkan menolong orang yang kesurupan Dia baik karena masih melakukan itu Atas dasar kemanusiaan Dan ingat akan Tuhan Hanya nenek saja yang bertahan dari guna-guna ilmu hitam Yang tersebar di desa Kejadian itu terjadi tepat setelah Pak Yudi membantai keluarganya Merihim menjadikan hal itu keuntungan Dengan melakukan teror Di semua sudut desa Menempatkan keruconya Dan membuat suasana tegang Saat dia menebar ilmu hitam Dengan menyebarkan wabah penyakit Hanya nenek yang masih hidup Karena nenek mampu mengalau aura jahat itu Hanya saja dia tetap kalah Dan menjadi lumpuh Nenek berusaha melawan Dan karena alasan itu Nenek sering menjadi korban pengikut Merihim Berusaha menjebak Nek Siti Agar tunduk pada iblis tersebut 20 tahun lebih nenek bertahan Hingga akhirnya beliau menyerah Dan merelakan nyawanya Hanya untuk menyelamatkan kami Kami keluar halaman rumah ini Senja mulai tampak di langit Tubuh terasa lemah tak berdaya Keadaan desa kembali seperti semula Tidak ada lagi yang menutupi kondisi tempat ini lagi Bahkan apa yang kami lihat lebih parah Dari yang kami lihat sebelumnya Jadi kita bisa pulang Tanyaku Arkana sudah pergi beberapa saat lalu Setelah mengobati luka dalam ke Arden Iya kita pulang Tapi Den Mobil gak bisa jalan sama sekali Mesin mobil kita sengaja dirusak Pasti sama si lulu itu Hardik Doni kesal Kalian rela gak Kalau kita tinggalkan dulu mobil disini Kita coba jalan kaki ke desa Las Ketonggo Karena cuma tempat itu yang paling dekat dari sini Kak aku gak mau tidur disini lagi Aku lebih baik jalan kaki kesana Atau setidaknya kita keluar dulu dari tempat ini Kak Arden mengacup keningku sambil tersenyum Det Bisa jalan Bisa Den Pelan-pelan Eh Kursi roda nenek kan masih ada Tukas Denu semangat Biar aku ambil Dia segera berlari masuk ke dalam rumah Bu Heni Dan tak lama kembali dengan mendorong kursi roda milik Nek Siti Kami meninggalkan mobil Serta barang-barang disana Rasanya aku hanya ingin bisa mengirup udara luar desa ini Walau sebenarnya desa ini sudah aman Tapi trauma akan kejadian disini Belum juga hilang Jalanan berbatu ini mengingatkanku pada malam Saat kami mengantar nenek Siti ke rumah dokter Daniel Aku dan Danu kembali membahas hal itu Dan mendapat tawa dari teman-teman saat momen dimana Danu muntah-muntah Kaki ini terus berjalan mengikuti arah tujuan di depan Desa sudah mulai kami tinggalkan Dan Gapura mulai terlihat di depan sana Arden Danu Kalau teriak berarti mereka manusia Timbal danu lalu kami tertawa bersama Mereka mulai berlari mendekat Si Rino mobil ambulan dan polisi mulai terdengar Mendekati desa Tidak hanya ada Dion dan Ari disana Warga desa Las Ketonggo juga terlihat Dan yang paling membuatku berkaca-kaca Adalah penampakan ayah disana Aku berlari tidak sabaran untuk bisa segera memeluk ayah Ayah masih memakai seragam polisi Ikut menyambutku Kalian baik-baik aja kan? Tanya ayah Aku meraung di pelukannya Menumpahkan segala emosi Dan rasa yang selama ini kurasakan Papa sudah tiga hari mencari kalian Tapi gak ketemu juga Syukurlah Kalau kalian baik-baik saja Bunda mana? Di rumah sama Pak D Kita pulang ya sayang Ayah lantas menyambut kedatangan Kak Arden Membawa kami masuk ke dalam mobil Dan akhirnya kami pulang ke rumah Aku masih bergelung dengan tombukan boneka Teddy Beer Besar Hello Kitty Dan berbagai benda lucu mengemaskan nan berbulu Di kepala tempat tidurku Rasanya aku sangat merindukan mereka Juga semua yang ada di kamar ini Kamarku Tidak ada tempat yang senyaman kamarku sendiri Jemariku masih sibuk di atas keyboard ini Hingga berakhir dengan sebuah kalimat tamat Tak makan dulu yuk Ajak bunda Memanggilku dari balik pintu kamar Walau pintu jarang aku kunci Tapi tidak ada yang berani merangsak masuk begitu saja Semua saling menghargai privasi masing-masing Oke bun nanti aku keluar Ceritku menarik nafas dalam-dalam Melangkah keluar kamar Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam Sebentar lagi Adan Lisa akan berkumandang Biasanya kami akan sholat berjamaah setelah makan malam Kegiatan ini mulai rutin dijalankan Sejak kami pulang dari desa mengerikan itu Di meja makan sudah ada ayah, bunda, kak Arden, dan mbak Alia Aku segera duduk di samping bunda Ayah di tengah Sementara kak Arden dan mbak Alia Ada di depanku dan bunda Tidur Tanya ayah saat menempatkan diri di kursi samping bunda Enggak Lagi ketik-ketik saja ayah Mulai mengambil nasi sambil mengamati masakan Yang sudah tersaji di depan Kamu suka nulis tak? Tanya mbak Alia yang makin dari Makin dekat dengan kami Bahkan tak jarang mbak Alia juga makan bersama seperti ini Intensitas pertemuan kak Arden dan mbak Alia makin intens saja Karena mereka juga bekerja di satu perusahaan Sehingga dari pagi sampai malam mereka selalu bersama Apalagi dengan benda berpilau yang melingkar di jari manisnya Menambah keterikatan mereka Kak Arden dan mbak Alia sudah bertunangan enam bulan lalu Hubungan mereka sudah mulai mendekati tahap yang lebih serius Aku turut bahagia melihatnya Em iseng aja sih mbak Sebenarnya kan aku suka baca cerita Terus sekarang kan banyak platform membaca juga Eh jadi ingin bisa bikin cerita sendiri Mungkin karena pengangguran kali ya Sekali dapat kerjaan Em malah masuk ke desa tak berpenghuni Sial banget kan Guru tukum mengambil gulai kambing buatan bunda Ada pesanan akikahan bun Tanya aku memotong perkataanku sendiri Karena jarang sekali bunda memasak gulai Jika tidak ada acara khusus Walau cafe masih berjalan Tapi kadang ada pelanggan bunda Yang masih suka memesan catering lewat bunda langsung Dan bunda akan tetap menerimanya Karena katanya tidak baik menolak resepi Iya itu bu kori Punya cucu Jadi bikin acara selamatan di rumah Pesen ke bunda Oh asik Lama gak makan gulai kambing Mungkin aja aku jadi bersemangat lagi nantinya Ucapku membuat ayah terkeke Alah Paling gak semangatnya karena kangen radit Ece ke Arden Sebuah potongan timun Langsung mendarat ke wajahnya Membuat ayah berdecak Yang merupakan surat peringatan pertama Kakak duluan itu ya Belaku pada diriku sendiri Kalian itu sama saja Coba kayak Alia itu Kalem Pendiam Kalau anak ayam pendiam semua Nanti gak ada yang bikin ayah teriak-teriak dong Dasar kamu ini Coba Al Mungkin ada kenalan teman Buat masukin cerita areta Ketempat yang seharusnya Setidaknya biar hobinya menghasilkan Setelah ayah yang justru malah sangat antusias Padahal aku sendiri tidak pernah berpikir ke arah itu Karena apa yang aku tulis itu hanya hasil pengalaman Yang aku alami Sejak aku masih di bangku SMA Ada sih ya Makanya aku mau tanya ke areta ini Kalau mau besok aku kenalin sama salah satu kenalan editor begitu Bagaimana Mbak Alia memang sudah lama memanggil ayah dan bunda Dengan sebutan yang sama Karena sebentar lagi dia tahu akan menjadi bagian dari keluarga ini Duh bagaimana ya Aku gak percaya diri mbak Rasanya tulisanku ini raceh banget Aku menimpali dengan perasaan insecure Yang memang benar aku rasakan Dicoba dulu ah dek Kenapa gak percaya diri begitu Iya dicoba dulu saja Kalau memang gak terima ya sudah Kamu fokus tulis di platform seperti biasanya Kalau belum mencoba kita mana tahu kemampuan kita Kan sayang Akhirnya dengan penutupan kalimat bunda dan kak Arden tadi Membuat aku mengiakan tawaran mbak Alia Kak Arden menyetir di samping mbak Alia Aku, Radit, Danu berada satu mobil dengan kak Arden Sementara Doni, Kiki, Dion, Deddy, dan Ari Ada di mobil satunya Hari ini kami akan kembali ke desa itu Mengambil mobil dan beberapa barang Yang masih tertinggal disana Menurut kabar dari ayah Mobil itu sudah berhasil diperbaiki Namun kami lupa kalau kunci mobil dibawa oleh masing-masing pemilik mobil Alhasil kami akan kembali kesana Dan mengambil mobil sekaligus barang Yang masih tertinggal Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!